Jodi online jadi faktor tertinggi kedua, kasus perceraian di Bojonegoro. Kejari Bojonegoro temukan bukti dugaan korupsi mobil siaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa JTV Bojonegoro. Senang sekali program berita Sketsa Bengawan kembali hadir menjumpai Anda. Selain dua berita utama tadi, kami juga akan menyajikan berbagai informasi penting dan menarik lainnya dari Bojonegoro dan sekitarnya. Bersama saya, Saraya Sarah. Mari kita ikuti Sketsa Bengawan selengkapnya. Pemirsa kita awali berita yang pertama. Jodi online menduduki peringkat kedua tertinggi menyebabkan kasus perceraian di pengadilan agama Kabupaten Bojonegoro. Bahkan hingga bulan Juni 2024, sebanyak 249 istri mengajukan gugatan cerai kepada suaminya lantaran sang lelaki di mabuk judi. Hampir setiap hari, kantor pengadilan agama Bojonegoro yang ada di jalan MH Tamrin Kauman, kecamatan Bojonegoro Kota, tidak pernah sepi pengunjung. Mereka silih berganti datang untuk mengurus berbagai keperluan. Salah satunya adalah mengajukan gugatan cerai. Dari data pengadilan negeri setempat hingga bulan Juni 2024, ada sebanyak 1.401 kasus perceraian yang diajukan. Masing-masing sebanyak 372 kasus cerai talak suami mengajukan cerai terhadap istri. Dan sebanyak 1.029 kasus cerai gugat, yakni istri menggugat cerai suami. Mirisnya, judi online menduduki posisi tertinggi kedua penyebab istri melakukan gugatan cerai kepada suami. Sementara alasan pertama adalah faktor ekonomi. Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro Solikin Jami mengatakan, hingga bulan Juni 2024, sebanyak 249 istri mengajukan cerai di pengadilan agama setempat akibat suaminya kecanduan judi online. Judi online kerap menimbulkan pertengkaran kedua belah pihak, sehingga pasangan tersebut terpaksa mengakhiri rumah tangga yang telah mereka bina. Solikin mengunggapkan, maraknya kecanduan judi online memberikan dampak luar biasa terhadap peningkatan kasus perceraian di Bojonegoro. Pasalnya, suami yang kalah judi online menjadi temperamen, sehingga melakukan KDRT terhadap istrinya, hingga menggadaikan barang atau bahkan menjual barang berharga yang dimilikinya. Ada 249 perkara itu disebabkan karena pertengkarannya itu karena suaminya atau istrinya itu kecanduan judi online. Yang menarik, ternyata judi online ini menduduki ranking yang kedua setelah ekonomi bagi orang yang mengajukan perceraian di tahun ini. Dan inilah sebetulnya suasana judi online yang saat sekarang ini sedang marah itu, ternyata punya imbas yang luar biasa di Kabupaten Bojonegoro ini. Dan ini punya kontribusi besar untuk menambah dan meningkatkan jumlah perceraian di Bojonegoro ini. Sementara itu wilayah Bojonegoro yang paling banyak mengajukan gugatan perceraian lantaran judi online, diantaranya adalah Kecamatan Tambakrejo, Ngeraho, Ngasem, Temayang, dan Kecamatan Kedung Adem. Edo Jodi Aldian, JTV Bojonegoro Sementara itu, tim satuan khusus pemberantasan korupsi Kejari Bojonegoro melakukan penggeledahan di sebuah deler mobil di kawasan Jalan Basuki Rahmat, Surabaya, selasa siang. Belum ada keterangan terkait penggeledahan, namun kuat dugaan penggeledahan terkait pengadaan mobil siaga yang kini ditangani Kejari Bojonegoro. Sejumlah petugas dari tim Kejaksaan Negeri melakukan penggeledahan di sebuah deler di Jalan Basuki Rahmat, Surabaya, selasa siang. Tim yang mengenakan rompi tim kesatuan khusus pemberantasan korupsi tersebut langsung masuk hingga ke lantai 2 deler setempat. Dari pantauan di lokasi, sejumlah petugas yang tiba dengan 4 mobil langsung masuk dan mondar-mandir di sekitar deler dengan penjagaan petugas kepolisian yang dilengkapi senjata laras panjang. Belum ada keterangan terkait penggeledahan yang dilakukan, Namun beredarnya kabar jika penggeledahan ini terkait pengusutan perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan mobil siaga di 386 desa di Kebupaten Bojonegoro yang kini dalam penanganan pihak kejaksaan setempat. Sementara pihak karyawan tak memperkenankan awal media masuk area deler dan tak bersedia dikonfirmasi. Selain itu, pekerja deler juga menutup pagar dan melarang karyawan keluar deler. Awal media juga mencoba mengkonfirmasi kalsi penerangan hukum atau kalsi penghukum kejati-jatim Windu Sugiyarto. Namun hingga berita ditayangkan yang bersangkutan juga tak memberikan respon. Julie Susanto, JTV, Surabaya. Sementara itu, pemirsa tim sus kejaksaan negeri Bojonegoro menemukan alat bukti baru dalam kasus dugaan korupsi mobil siaga. Ini setelah petugas melakukan penggeledahan di kantor UMC Suzuki Surabaya menjadi deler penyedia mobil siaga tersebut. Kejaksaan negeri kejari Bojonegoro menemukan alat bukti baru usai menggeledah kantor UMC Suzuki Surabaya selasa siang. Barang tersebut bisa menjadi bukti dalam kasus dugaan korupsi mobil siaga yang diberikan ke 386 desa di Kebupaten Bojonegoro. Penggeledahan yang dilakukan sekitar 6 jam mulai pukul 11 hingga 17 waktu Indonesia Barat tersebut, penyidik Kejari Bojonegoro juga menyita berkas-berkas penting dan laptop yang berisi dokumen terkait pengadaan mobil siaga. Kasih Tindak Pidana Khusus Pitsus Kejari Bojonegoro, Aditya Sulaiman mengungkapkan tujuan dari penggeledahan di kantor UMC Suzuki tersebut untuk menemukan alat bukti baru yang bisa memperkuat penyidikan terhadap kasus dugaan korupsi mobil siaga. Aditya menjelaskan selama proses penggeledahan 6 jam pihak UMC Suzuki Kooperatif dan tidak ada kendala apapun. Pihaknya mengaku dengan begitu, pihaknya berhasil mendapatkan barang bukti yang dicari selama ini. Bahwa Kejaksaan Negeri Bojonegoro pada hari ini telah melakukan penggeledahan kepada dua tempat perusahaan ETUMC yang ada di Jalan Ahmad Yani dan juga ETUMC yang ada di Basokirahman. Tujuan daripada penggeledahan tersebut adalah untuk mencari alat bukti sehingga bisa menjadi terang suatu bergara di depan- 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 depan. Alat bukti tambahan atau baru atau bagaimana? Alat bukti tambahan kita membuka beberapa dokumen-dokumen sambut bahut tentang pengadaan mobil siaga yang memang sangat-sangat kita butuhkan. Kemudian dari agenda penelitian ini, depannya nanti berapa? Tentu saja setelah mendapatkan barang bukti yang kita cita ini yang akan kita dalami sesungguhannya untuk menentukan sikap ke depan. Berapa lama ini jalanan penggeledahan tadi? Tadi kita lakukan penggeledahan dari jam setengah sepuluh, selesai jam tersore. Kemudian, apakah dari sini kemudian akan segera ada penekatan tersepengkadan? Doakan saja, pasti kami mengopong hubungan daripada teman-teman. Jadi ada juga masyarakat kejutan dulu. Agar dalam proses TV for pengadaan mobil siaga ini bisa berjalan dengan baik dan macam. Ada kendalaan, tidak? Tidak ada. Pihak dari PT UMC kooperatif, tidak ada kendala sama sekali. Berjalan dengan aman dan berkerjali. Akhirnya kita sukses untuk mendapatkan beberapa barang bukti yang terdapat. Untuk alat buktinya apa kerjaan? Kenapa? Untuk alat buktinya apa kerjaan? Mulai dari dokumen-dokumen. Yang pasti dokumen-dokumen mencairkan. Apa? Keluangan dan lain-lain. Untuk diketahui, Kejari Bojonegoro melakukan pembeledahan di dua kantor UMC Suzuki, yakni di Jalan Ahmad Yani dan Jalan Basuki Rahmat, Kota Surabaya. Sementara itu, selama proses penyidikan dugaan korupsi mobil siaga, Kejari Bojonegoro telah memeriksa sebanyak 386 kepala desa atau KADES penerima hibah mobil siaga yang menelan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Bojonegoro tahun 2022 senilai 96 miliar rupiah tersebut. Selain KADES, penyidik juga memeriksa enam pejabat teras Pemkap Bojonegoro, diantaranya Kepala Bapeda, Kepala BPKAD, Asisten, Kabak Umum, Kepala Dinas Sosial, dan Kepala Dinas Kesehatan. Selain itu juga memeriksa deler penyedia mobil siaga dan tim pelaksana. Sam Sul Alim, JTV, Bojonegoro Terobos jalur satu arah, puluhan pemotor di Jembang, di Tilang. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Terobos jalur satu arah, puluhan pemotor. 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 Sejumlah pengendara sepeda motor ini memilih berputar arah saat mengetahui adanya razia petugas saat lantas Polres Jembang di flyover Peterongan, Kabupaten Jembang selasa pagi. Mereka khawatir jika terus melintas akan diberhentikan dan terjaring razia petugas karena tak memakai helm dan melawan arus jalur satu arah. Meski begitu, petugas membiarkan mereka dan tidak melakukan pengejaran. Hanya pengendara yang nekat menerjang jalur satu arah yang dihentikan dan langsung diberikan surat tilang. Hanya dalam satu jam operasi Patu Semeru, petugas saat lantas mendapati 81 pelanggar. Selain tidak dilengkapi surat resmi, banyak diantara motor dalam kondisi perotolan dan memakai kenal pot brong. Kanditur Jawali saat lantas Polres Jembang Ibda M. Sutris mengatakan, operasi Patu Semeru ini digelar di titik yang memang dikeluhkan masyarakat. Banyak terjadi pelanggaran melawan arus yang membahayakan pengguna kendaraan lain. Untuk operasi Patu hari kedua, tasaran kita ada sembilan prioritas utama terkait dengan operasi Patu. Jadi beberapa hari ini memang sudah ada informasi dari masyarakat, yang mana masyarakat tersebut juga WA ke call center terkait ada banyaknya pelanggaran, khususnya di flyover, yaitu melanggar arus dan tidak memakai helm. Terkait dengan hal ini, kita dari selantas Polres Jembang langsung menindaklanjuti dan kita laksanakan kurang lebih satu jam, sudah dapat menindak kurang lebih sekitar hampir 81 penilangan. Rata-rata pelanggarannya apa yang dilakukan oleh pengendara ini? Baik, jadi rata-rata pelanggarannya yang pertama yaitu melawan arus. Jadi masyarakat kita tidak tahu kenapa kok seperti itu. Mungkin perlu adanya banyak edukasi ke masyarakat sehingga masyarakat nanti biar tertib. Guna menekan angka kecelakaan di jalan raya yang diakibatkan banyaknya pelanggaran dan tidak tertibnya para pengendara tersebut, rencananya operasi Patu Semeru 2024 ini akan terus digelar selama dua pekan ke depan. Ada sembilan sasaran yang menjadi penekanan pelanggaran selama operasi Patu Semeru yang digelar secara serentak oleh Polri. Sementara itu pemirsa memasuki musim kemarau, harga cabai di pasar tradisional Kabupaten Tuban mendadak naik tajam. Kenaikan tertinggi terjadi pada cabai rawit merah yang naik sebesar 20 ribu rupiah dari harga sebelumnya. Lonjakan harga ini disebabkan minimnya pasokan cabai dari para petani. Harga cabai di sejumlah pasar tradisional Kabupaten Tuban mendadak naik tajam. Kondisi tersebut salah satunya seperti terpantau di pasar baru Jalan Gajah Mada, Kabupaten Tuban pada Rabu pagi. Menipisnya stok berbagai jenis cabai pada sepekan terakhir memicu lonjakan harga. Cabai rawit merah misalnya kini menembus harga 55 ribu rupiah per kilogram. Padahal sebelumnya hanya 35 ribu rupiah per kilogram. Sementara cabai rawit hijau dan keriting merah kini berada di kisaran harga 35 ribu rupiah per kilogram. Selain cabai, lonjakan harga juga diikuti oleh kemiri yang naik dari 40 ribu rupiah menjadi 50 ribu rupiah per kilogram. Menurut para pedagang, kenaikan harga cabai ini terjadi sejak sepekan terakhir akibat minimnya pasokan dari para petani. Tidak adanya hujan memasuki musim kemarau ini membuat tanaman cabai banyak yang mengering sehingga sebagian petani gagal panen. Harga bumbu dapur saat ini yang naik apa sih? Yang naik itu cabai rawit sama kemiri. Harga cabai rawit sekarang berapa? Sekarang Rp55. Sebelumnya berapa? Sebelumnya Rp40.000-Rp45.000. Kalau untuk rawit hijau ini berapa sekarang? Cabai hijau sekarang Rp35.000. Kalau yang keriting? Yang keriting ya sama Rp35.000. Kalau untuk kemiri tadi sekarang berapa? Sekarang Rp50.000. Sebelumnya berapa? Sebelumnya Rp40.000. Ini kenaikan sudah berapa hari? Ada satu mingguan. Sudah satu mingguan? Ini pas para papu bisa naik? Ini pas para papu bisa naik. Cuaca. Cuaca ini panas mas. Semua kering. Jadi ini kabinnya ya kering semua. Sebab banyak atau menipis? Sementara itu untuk menghemat pengeluaran, para pembeli mengaku harus mengurangi jumlah pembelian. Ini bumbu dapur mas. Ada lombok, ada beberapa barang lainnya untuk persiaan di Jampur. Infonya harga cabai sekarang naik? Ya, lumayan naiknya. Tapi sepekan kemarin itu masih Rp35.000. Ini kok sudah Rp55.000. Yang rawit. Terus yang hijau itu Rp35.000. Sama keritingnya Rp35.000. Ini kok bisa naik, ini faktor apa? Kalau faktornya nggak tahu ya. Mungkin karena nggak ada hujan, sehingga yang lainnya kering. Adanya itu, jadi yang ada dijual. Naiknya harga ini membuat kondisi pasar menjadi sepi. Para pedagang dan pembeli berharap harga cabai di pasaran bisa kembali normal. Kita beralih ke berita selanjutnya pemirsa. Kasus bullying atau perundungan di lingkungan sekolah menjadi perhatian sergius oleh pihak Dinas Pendidikan di Kabupaten Ngawi. Dalam pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS, seluruh tenaga pendidik dan siswa diajak untuk melakukan deklarasi dan tanda tangan tolak aksi perundungan di lingkungan sekolah. Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi menghimbau seluruh lembaga sekolah lebih intens memberikan sosialisasi terhadap dampak bullying atau perundungan di lingkungan sekolah. Terlebih pada masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran baru 2024-2025. Seperti yang dilakukan SMPN 1 Jogorogo pada hari terakhir pelaksanaan MPLS ini, seluruh siswa, tenaga pendidik, dan semua yang ada di lingkungan sekolah diajak melakukan deklarasi menolak aksi bullying atau perundungan. Para siswa dan guru selanjutnya melakukan tanda tangan anti-bullying dan perundungan. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMPN 1 Jogorogo, Asarofi Widodo menjelaskan, deklarasi dan tanda tangan bersama ini sebagai bentuk komitmen seluruh yang ada di sekolah menolak aksi bullying dan perundungan. Kegiatan ini sesuai arahan Dinas Pendidikan setempat. Untuk MLS ini temanya adalah penanganan kekerasan bullying dan perundungan. Jadi materi di dalamnya kita masukkan itu. Apa namanya, kepada siswa, kepada calon siswa, kepada peserta MLSS, kita tekankan materi untuk penanganan kekerasan bullying dan perundungan. Selain kegiatan sosialisasi tadi yang dilakukan oleh siswa sendiri, apa aja Pak untuk penekanan di kegiatan antisipasi perundungan? Nah, untuk kegiatan nyatanya mereka mendeklarasikan. Jadi mendeklarasikan bersama-sama, tidak hanya siswa, jadi semua sivitas akademika mulai dari guru termasuk TU, kemudian siswa, semuanya menandatangan ini bersama-sama mendeklarasikan. Bahkan secara di ucapkan bersama-sama, di ucapkan bersama-sama untuk mendeklarasikan anti kekerasan dan bullying serta perundungan. Dan mereka menandatangani, nanti bisa dilihat di depan sana nanti. Seperti diketahui, kasus bullying dan perundungan menjadi perhatian serius bagi masing-masing satuan pendidikan. Diharapkan dengan adanya deklarasi ini, dapat menghindarkan kegiatan atau tindakan perundungan baik secara verbal maupun non-verbal, sehingga diharapkan lingkungan pendidikan yang aman dan nyaman bagi semua siswa. Itawahyu, JTV, Ngawi Kandang ayam di tuban terbakar, belasan ribu ayam mati terpahgang. Informasi selengkapnya usai jadapariwara yang berikut ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Yang dipelihara dalam dua kandang jumbo mati terpanggang. Tak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai setengah miliar rupiah. Sebuah kandang peternakan ayam pedagang milik Mardi warga Desa Jadi, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, selasa dini hari terbakar hebat. Besarnya kobaran api yang mencapai hampir 4 meter dan terus meluas membuat warga sekitar tak berani mendekat. Tak ada yang dapat mereka lakukan selain hanya melihat si jago merah melumat bangunan kandang yang didominasi material kayu dan sekam itu. Terlebih, kandang dipenuhi barang-barang mudah terbakar serta minim sumber air. Kobaran api terus meluas dengan cepat dan melumat seluruh isi kandang. Saat api mengecil, warga berusaha memadamkan api menggunakan tangki air, namun seluruh isi kandang telah hangus terbakar. Akibatnya, bangunan kandang ayam berukuran 8x45 meter ini ludas terbakar. Bahkan sebanyak 12 ribu ekor anak ayam pedagang mati terpanggang hidup-hidup. Menurut penjaga kandang, kebakaran diduga disebabkan konsleting listrik. Saat terjadi, ia mengaku hendak istirahat. Namun selanjutnya, penjaga kandang tersebut mendengar suara ledakan dan api sudah membesar. Awal mulanya kurang jelas, cuma di dalam posisi mau istirahat, terdengar suara ledakan seperti kembang api. Terus ginengan cek akhirnya? Setelah dicek, ternyata ada kumpulan asap yang tebal. Setelah itu, kita mengamankan diri, kita langsung... Itu api sudah besar berarti, Mas? Masih dalam kumpulan asap, tapi setelah kita mengamankan diri kurang lebih 1 menit, api sudah langsung besar. Langsung besar itu, Mas. Itu yang terbakar pertama kali atau, Mas? Kurang paham untuk terbakar pertama kali, cuma dari kemungkinan itu kalau tidak dari penghangat ayamnya, juga dari listriknya. Dari listriknya itu, ya. Mas, itu ada berapa orang waktu kejadian itu, Mas? Ada 2 orang, APK-nya itu. Akhirnya tidak bisa apa-apa karena paling besar api? Karena memang apinya sudah tahu-tahu asap mengepul tebal, disusul api yang sangat besar. Mas, ini ada isi ayam berapa, Mas? Kurang lebih 12. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Namun, kerugian ditaksir mencapai setengah miliar rupiah. Sebab, dua bangunan kandang lengkap dengan perlengkapannya ludes terbakar bersama belasan ribu ayam. Ziki Muhammad, Husni Mubarok, JTP Tuban Sementara itu, pemirsa seorang pemotor di Kabupaten Lamongan meninggal dunia setelah menabrak sebuah truk tronton dari arah belakang. Korban mengendarai motor terlalu kencang sehingga menabrak truk yang berhenti karena menunggu kereta api lewat. Seorang pemotor terjepit setelah menabrak truk tronton dari arah belakang di jalur poros pantura Lamongan Babat, tepatnya di Kelurahan Temanggungan, Kecamatan Lamongan Kota, Senin Malam. Kecelakaan bermula saat Abdul Kolik, warga desa Gedung Boyo Untung, Kecamatan Turi, Lamongan, mengendarai motor dari arah barat ke timur. Diduga, kurang konsentrasi, motor yang melaju kencang menabrak truk tronton di depannya yang dikemudikan oleh Haryanto, warga Kecamatan Mojo, Kediri. Padahal, truk tersebut dalam posisi berhenti menunggu kereta api lewat di perlintasan setempat. Kerasnya benturan, membuat korban terjepit di antara motor dan bodi belakang truk tronton. Oleh petugas, korban sempat dilarikan ke rumah sakit terdekat. Namun korban meninggal dunia saat perjalanan menuju rumah sakit. Zulkifli Zakaria, CTV Lamongan Pemirsa pemain timnas Indonesia U16 asal Bujonegoro, Fadli Alberto, menerima bantuan rumah baru karena prestasi yang ditorehkan saat membela Garuda Muda. Bantuan rumah tersebut siap ditinggali oleh Fadli Alberto bersama keluarganya. Sebelumnya, ia tinggal di rumah sederhana di atas tanah milik Perhutani. Hadiah rumah dari PT Real Food Winta Asia untuk pemain tim nasional Timnas Indonesia U16, Fadli Alberto Hengga. Fadli Alberto Hengga, yang berasal dari Desa Banjar Sari, Kecamatan Terucuk, Kabupaten Bojonegoro, diserah terimakan pada hari Senin 15 Juli 2024. Serah terima rumah tersebut dilakukan oleh perwakilan PT Real Food Winta Asia dan diterima langsung oleh Fadli Alberto, didampingi ibu dan adik kandungnya. Hadiah rumah tersebut memiliki tipe 36 dengan luas tanah 60 meter persegi di perumahan bumi Damai Rajensi Blok G nomor 33 di Desa Ngeraseh, Kecamatan Dander, Bojonegoro. Tidak hanya rumah saja, namun hadiah rumah tersebut sudah termasuk perabotan dan perlengkapan lainnya sehingga telah siap untuk ditinggali. Nantinya, sertifikat rumah dan tanah tersebut langsung atas nama Fadli Alberto. Fadli Alberto mengatakan bahwa saat ini dirinya masih belum dapat memutuskan apakah nantinya dirinya bersama ibu dan adiknya akan langsung pindah atau menempati rumah tersebut. Karena hal tersebut harus dibicarakan dulu dengan ibu dan adiknya. Kunci rumah bersyukur banget, senang banget, saya sama ibu saya, sama adik saya gak nyangka bisa mendapatkan rumah yang sebagus ini. Apa namanya, rancangan ditempati atau bagaimana? Ya, mungkin kalau ditempati sih, nanti saya masih berkomunikasi sama ibu saya dulu untuk menempatkan. Perasaannya gimana ini, yang bisa diungkapkan gak senangnya itu seperti apa? Gak bisa diungkapkan sih untuk kesenangannya, sangat mendalami banget sih senangnya. Terus ini ya untuk, untuk planning bermain atau melatih gimana ini, setelah dapat rumah semakin santai atau semakin ngebut untuk jadi mencetak prestasi? Tentunya tetap, apa, tetap ngebut sekali sih. Mungkin belum buah sampai sini, masih harus bisa beli rumah sendiri sih. Harapannya pengen masuk, ini kan prestasi, bisa masuk ke abri atau mungkin mau tetap karir di sepak bulan atau gimana? Mungkin kalau selain sepak bulan sih, mungkin saya mau masuk ke polterin sih. Diketahui, Fadli Alberto Hengga adalah pemain timnas Indonesia U16 yang tampil gemilang pada turnamen ASEAN U16 Boy Championship 2024. Sebelumnya, pemain asal Bojonegoro ini tinggal di rumah sederhana dan jauh dari kata layak di atas lahan milik perhutani. Samsul Alim, JTV Bojonegoro Pemirsa berita tadi sekaligus menjadi penutup kita dalam sketsa bengawan edisi hari ini. Jangan lupa untuk memfollow akun media sosial kami di bawah ini. Untuk kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui alamat email di bawah ini. Akhir kata, saya bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam JTV Bojonegoro Terima kasih atas kebersamaannya.